Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut adalah sistem kendali otomatis berbasis IOT atau Internet of Things menggunakan ESP 826601 berikut adalah alat kendalinya terdiri dari ESP 826601 Arduino disini akan mengendalikan berbagai fungsi yaitu sebagai kendali suhu di dalam inkubator kotak plastik yang menggunakan sensor DHT11 terletak di dalam kemudian menggunakan humidifier pelembab sebagai kendali kelembaban kemudian menggunakan kipas angin sebagai kendali suhu untuk menurunkan suhu kipas angin humidifier humidifier kemudian ada fitur lagi yaitu lampu dimer kemudian ada lampu timer dan juga lampu manual untuk kalibrasi bisa disesuaikan dengan termometer analog ini bisa sebagai acuan untuk akurasi dan presisi menggunakan temperatur analog dan higrometer analog dari laboratorium dinas lingkungan hidup ini adalah merek jerman disini terlihat mendekati suhu sekitar 28 dan kelembaban 82 ini mendekati 80 mendekati 30 itu 29 ya terbaca 29 di higrometer hampir mendekati 30 ini selalu selisih sedikit kemudian pada aplikasi sebagai berikut ini kita bisa mengendalikan jadi alat tersebut bisa dinyalakan melalui aplikasi android yaitu blink dengan simulasi sebagai berikut pendali ini terdiri dari pembacaan suhu pembacaan suhu ada bisa di setting ada monitor tampilan dashboard nya ada juga tampilan di lcd 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 sama dengan tampilan di dashboard aplikasi blink ini terdiri dari kipas angin lumide fire lampu dimer lampu timer disitu ada esp8266 akan connect dengan wifi kita beri tether tethering kemudian terhubung dengan internet sehingga pada aplikasi blink ini kita bisa melakukan kendali jarak jauh melalui internet sebagai contoh pertama adalah kendali lampu dulu kita bisa mengendalikan lampu dengan menekan tombol on off simulasi sebagai berikut lampunya menyala dapat juga dimatikan melalui kita dengan menekan tombol lampu mati dengan menekan tombol ini ada juga timer lampu timer kita bisa menge-set melalui timer atau juga kita dapat melakukan mode manual juga timer bisa dimatikan bisa dinyalakan fiturnya sebagai berikut bisa dimanualkan bisa dimanualkan tapi bisa dinyalakan menggunakan timer tapi harus di-set terlebih dahulu di-set di-set di-sini kita bisa meng kapan lampu itu nyala misalkan pada menit ke 32 nanti akan nyala oke dan menit ke 39 33 akan mati bisa diketahui dari sini oke oke persobahan menggunakan timer nanti akan menit ke 32 lampu akan menyala dan satu menit kemudian lampu akan mati disamping itu ada juga fitur dimmer yaitu kita bisa menekan tombol slider lampu bisa diterang redup dan bisa diredupkan kendali disini adalah melalui internet murni melalui jaringan internet yang terhubung melalui server blink aplikasi kita menggunakan blink bermarkas di New York nah itu sudah menyala lampu timernya pada menit ke 9 32 nanti akan mati di menit 9 33 nanti akan mati ini adalah fitur kendali lampu otomatis melalui internet disini juga ada lampu dimer untuk mengatur terang redupnya lampu bisa dikontrol menggunakan slider bisa ditekan bisa dinyalakan semakin terang semakin terang bisa diredupkan lagi bisa diredupkan lagi sampai sampai mati total nah ini perubahannya kita dengan menggunakan tombol slider nah itu lampu timernya sudah mati pada menit ke 33 nah itu lampu manual dimer akan diredupkan demikian juga dengan kontrol kelembapan pada saat ini suhu menunjukkan 28 derajat kita juga bisa melakukan setting suhu menjadi agak turun misalkan di setting mulai slider ini menjadi 26 26 nanti kipas akan menyala pada kipas ini akan menyala yang bersegera penyalaan kipas dia akan berusaha menurunkan suhunya sampai tercapek pada percobaan ini kemarin penurunan suhu lama sekali karena hanya menggunakan kipas akan terjadi penurunan suhu tapi agak lumayan lama kemudian ada setting kelembapan ada setting kelembapan juga kelembapan akan dilakukan setting saya matikan suhunya saya matikan dulu kipasnya kemudian untuk kelembapan ada di sebelah sini akan mati apabila suhu dinaikkan dia kipas akan mematikan sendiri untuk kelembapan kita menggunakan humidifier disini kelembapan aktual 83 bisa kita naikkan menjadi dengan cara digeser menjadi 90an 87 90an maka humidifier akan mengabut ini humidifier akan mengabut mengeluarkan kabut di dalamnya ada kabut itu akan menambah akan menambah menambah kelembapan udara di dalam ruangan inkubator plastik untuk kelembapan ini akan terkejar karena kapasitas terpenuhi dia bisa semakin naik nah itu 87 semakin naik nah itu sudah tercapai relay akan off demikianlah percobaan sistem kendali otomatis berbasis IoT menggunakan ESP 826601 itu adalah ESP nya kemudian terhubung dengan Arduino relay power supply demikian simulasi tugas akhir atas nama saya Hedi Subianto kelas mitra teknik elektro berkata